Intro Hey hey hey, halo Indomakes, Indomagazines Nah, berita yang mantap-mantap jos Kali ini, datang lagi dari dunia alutsista Indonesia Dan satu lagi dari wilayah panas China-Jepang, bos Yang pertama, mulai dari pesanan kapal perang baru Kementerian Pertahanan Yaitu OPV dan OPV 90 meter dari sebuah galangan kapal dalam negeri Tapi kali ini, bukan dengan PT PAL Dan desain yang diluncurkan pun juga tak kalah sangar dengan kapal perang asing, bos Kemudian yang kedua, berita panas datang dari wilayah China-Jepang Dimana baru-baru ini, diketahui sebanyak 3 unit kapal induk barat tengah kumpul kebo Di sebuah perairan Jepang yang juga dekat dengan wilayah China Wah, ada apa nih? Kok tiba-tiba udah ada 3 biji aja kapal induk disitu? Apa mereka benar-benar mau perang, bos? Bahkan lebih gilanya lagi, kabar-kabarnya gabungan kapal induk ini pun juga membawa puluhan jet-jet tempur Paling canggih nan mematikan Jika dilihat dari kacamata kuda blok barat Nah, penasaran bagaimana beritanya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita kupas beritanya sampai tuntas bosku Oke, yang pertama Indonesia di masa ini sepertinya sedang benar-benar menggenjot kekuatan pertahanannya, bos Hal ini pun terbukti dengan maraknya pemberitaan pemesanan, pembuatan, atau bahkan akuisisi alutsista baru Baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri Oke, dikutip dari situs Kemhan dan juga situs Indomiliter diketahui bahwa baru-baru ini Kementerian Pertahanan telah memesan sebanyak 2 unit kapal perang baru Yaitu kapal offshore petrol vessel atau OPV dan OPV 90 meter Pesanan kali ini pun bukan ke PT PAL BUMN Indonesia, bos Melainkan dipesan dari sebuah galangan kapal swasta nasional Yaitu PT Daya Radar Utama atau yang dikenal dengan nama PT Drew Pembangunan kedua kapal perang ini pun ditandai dengan upacara First Steel Cutting Atau pemotongan plat baja pertama di Lampung pada hari Kamis 26 Agustus 2021 kemarin Nah, yang menarik di sini adalah kapal OPV 90 meter Desainnya pun tak kalah sangar dengan kapal-kapal perang buatan asing bos Digetahui bahwa PT Drew sebelumnya telah merilis video desain OPV 90 meter ini Dikutip dari Indomiliter, dalam video itu OPV ini pun sudah dilengkapi dengan helipad dan hanggar Dari rekaan pada gambar, kapal ini pun dilengkapi dengan cannon reaksi cepat Rain Metal Millennium Gun kaliber 35 mm yang disematkan di atas hanggar Kemudian di bagian dek tengah, terdapat 2x4 peluncur rudal anti kapal Dan di bagian haluan juga terlihat meriam otomelara 76 mm super rapid gun Dan untuk melengkapi persenjataan dan sensor Seperti biasa, pengadaannya akan terpisah dengan model fit for but not with atau FF BNW Dimensi kapal perang ini memiliki panjang 90 meter Lebar 13,5 meter Dan digadang-gadang mampu melesat dengan kecepatan maksimum 28 knot Dan diawaki oleh 94 personel Dikatakan bahwa kapal OPV ini pun diciptakan Untuk mengisi gap antara armada kapal di satuan kapal patroli atau satrol Dan kapal korvet serta frigate di satuan kapal eskorta atau satkor Di tengah-tengahnya, maka dibangunlah kapal jenis OPV ini Sebuah segmen kapal perang yang juga tengah dibangun oleh Malaysia, Thailand, Singapura dan juga Australia Nah, kabaran Ahan Kemhan pun menjelaskan Bahwa pembangunan kapal ini merupakan salah satu bentuk pembinaan industri pertahanan dalam negeri Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam membangun kapal perang di masa mendatang Serta mendorong pemulihan ekonomi nasional, bos Wah, mantap! Semoga galangan-galangan kapal perang di Indonesia ini semakin bertambah banyak Dan semakin maju Sehingga di masa depan kita tak perlu lagi, bos Pusing-pusing sana-sini cari kapal dari luar negeri Buat sendiri aja Toh, galangan kapal perang dalam negeri kita sudah banyak Kira-kira begitulah mimpi Indonesia di masa depan Oke lanjut, berita kedua kali ini pun cukup panas Panas untuk negeri Tiongkok, China Bagaimana tidak? Pasalnya dikutip dari beberapa sumber berita berikut Diketahui bahwa ternyata, sebanyak 3 unit kapal induk sangar Amerika dan Inggris Tengah kumpul-kumpul di wilayah perairan Jepang di dekat wilayah China Dua kapal induk berasal dari Mama Rica Dan satu kapal induk dari negaranya The Big Mommy Ratu Elizabeth Inggris Tak main-main, bos Keberadaan 3 kapal induk di perairan dekat China ini pun bukan cuma mau pamer otot doang Tapi dikatakan bahwa kehadiran 3 kapal induk ini Merupakan suatu peringatan bagi China Bahwa serangan terhadap pulau Taiwan dapat memiliki konsekuensi yang mendalam Ibarat kata, berani lo serang Taiwan? Siap-siap Tiga kapal induk kami pun siap menyerang lo Nah, tiga kapal induk ini adalah HMS Queen Elizabeth dari Inggris USS America dan USS Carl Vinson dari Amerika HMS Queen Elizabeth dilengkapi dengan dua skadron jet tempur siluman F-35B Dan dikawal oleh kapal-kapal perang dari negara Inggris, Amerika dan juga Belanda Kemudian USS America sebenarnya merupakan sebuah kapal serbu ampibi dengan pembangkit tenaga konvensional Kapal perang ini pun dapat berfungsi sebagai kapal induk ringan ketika dia membawa satu atau dua skadron jet tempur F-35B Kemudian kapal induk ketiga yang bertenaga nuklir yaitu USS Carl Vinson Berlayar dengan skadron F-35C dengan kekuatan 10 unit jet tempur Kapal induk itu juga mengangkut sekitar tiga lusin pesawat tempur FA-18EF Dan enam jet tempur serang elektronik yaitu EA-18G Growler Kapal induk dengan tenaga nuklir ini pun terdeteksi sedang mendekati USS America Dan HMS Queen Elizabeth dari timur pada hari Rabu kemarin bos Nah jika ketiga kapal induk beserta kapal pengawalnya ini bersatu Maka dikatakan dari sumber yang sama bahwa ketiga kapal induk dan pengawalnya ini Akan memiliki daya tembak lebih besar daripada seluruh armada di sebagian besar negara Sedangkan angkatan laut China saat ini hanya menggunakan dua kapal induk Dan keduanya mirip dengan ukuran dan kemampuan HMS Queen Elizabeth Nah makin lama makin panas nih bos Ini tiga kapal induk kumpul kebo cuma mau menggertak apa mau perang benaran nih Bagaimana menurut kalian? Apakah di masa depan antara China dan Amerika CS akan perang benaran di laut China Selatan? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia tangguh Salam Indomex, Indomagazines Terima kasih telah menonton!